Oke, jumpa kembali di channel otakati kaca dan kali ini ada sebuah tv yaitu merk goldstar 14 in yaitu dimana kerusakan tv ini gameplay separuh, kata yang punya untuk lebih jelasnya kita akan cek oke, untuk televisinya saya colok oke, sudah menyala dan kita lihat penampakan gambarnya jadi televisinya seperti ini oke, akan saya coba memakai remote karena di panelnya ini tombolnya susah oke oke nah jadi seperti ini teman-teman, untuk layarnya di bawah ini di bawah ini gelap dan sampai sini ini melebar oke kita akan buka televisi ini dan kita akan cek biasanya seperti ini di bagian area vertikal oke, televisi saya akan matikan dan kita akan buka kita cek untuk di dalamnya oke, televisi sudah saya buka dan kondisinya di dalam seperti ini oke, ini banyak rumahnya seperti ini dan kita cek di bagian mesinnya dan kita cek kita lepas dulu untuk soketnya oke oke, kalau kita lihat di atas PCB kelihatannya semua masih bagus gak ada elko yang bergelembung oke, selanjutnya kita akan cek untuk bagian arusnya kita siapkan untuk A fold di scala fold DC untuk yang hitam seperti biasa kita taruh di body tarbun oke, saya pakai menjepit oke, untuk brook merah kita akan tempelkan di pin-pin yang kita akan cek untuk arusnya oke, selanjutnya televisi saya colok ya, televisi sudah start dan kita cek di bagian B plus untuk B plus 111 normal dan di bagian video 180 volt oke 179 dan di bagian IC vertikal oke, 24 volt untuk vertikalnya normal dan untuk 16 volt oke, normal juga oke, selanjutnya kita akan mencari elko yang udah ada kondisinya kondisinya kering kalau dilihat dari atas masih bagus dan saya akan cek lagi ini untuk arusnya normal untuk arusnya semua normal tapi layar masih melebar dan di bawah hitam oke oke, televisi saya matikan dulu oke, setelah di cek semua komponen bagus terus dan di sini eh ada elko kecil ya yaitu posisinya oke, bisa teman-teman lihat dan di jalur ini 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 kalau dilihat sekilas enggak kelihatan ini ada elko kecil yang kakinya enggak nempel di PCB ya dan ini setelah saya sentuh gambarnya langsung melebar oke, bisa teman-teman lihat oke, bisa lihat di layar kaca dan untuk untuk bagian elko kecil tadi saya sentuh oke, ini saya sentuh nah gambar langsung melebar oke, ini jadi televisi ini kerusakan layar separuh di bawah gelap dan di atas melebar ini ada elko yang di kakinya itu enggak nempel ya oke, lebih bagusnya lagi akan saya ganti untuk elko nya ini oke, saya akan matikan dulu untuk televisinya dan saya akan lihat untuk ukuran elko nya ya oke, untuk elko nya saya copot dulu ini oke, untuk elko nya ini 50 volt 1 mikro 50 volt 50 volt 1 mikro ini saya akan carikan yang lebih bagus dan saya akan pasang kembali di situ di bagian area vertikal oke, ini saya akan pasang dulu untuk elko nya yaitu ini 50 volt 2,2 mikro oke, untuk pemasangan sudah selesai untuk elko nya yang asli nya 50 volt 1 mikro dan saya kasih 50 volt 2,2 mikro jadi bukan 2,2 mikro tapi 2,2 mikro oke, selanjutnya televisi saya rapikan dulu dan kita akan cek apakah sudah berfungsi dengan normal untuk layar nya oke, televisi saya colok dulu dan kita pasang antena oke layar sudah full tadi 50 volt sebelum diganti melebar tapi kurang penuh sekarang saya kasih 2,2 mikro jadi layar nya full dan kita akan melihat untuk gambar nya kita akan pindah channel dulu oke bisa teman-teman lihat oke untuk layar nya sudah sangat pas dan televisi bisa kembali normal oke untuk televisi nya sudah normal kembali yaitu kita memang harus teliti ya dalam membetulkan perangkat elektronik ini tadi kita tes semua untuk arus nya normal dan untuk jenis elko-elko nya kalau dilihat masih bagus semua dan kalau di tes normal semua dan ini ada elko yang sangat kecil 50 volt 50 volt 1 mikro mungkin kondisi nya ini sudah separuh kering ini dan saya ganti yaitu dengan 50 volt 2,2 mikro televisi bisa normal kembali oke layar sudah melebar dan sudah normal oke mungkin teman-teman suka dengan video ini bisa teman-teman bagikan dan terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati